1, 2, 3 ya? Ya udah. 1, 2, 3 bilang? Ya, 1, 2, 3. Halo, ini dengan Buja. Saya bersama dengan Pak Sekul. Yang beliau dari Las Vegas. Pak Sekul ya. Dan Pak Najamudin. Dari mana Pak? Dari Jakarta. Bikin Pak Sekul bisa kenalkan sedikit mengenai Pak Najamudin. Ini Pak Najamudin ini ya, Guru kita ya. Ustadz kita. Yang sudah 8 kali bolak-balik dari Amerika Kanada ya. Dan ini Pak Najam ini benar-benar sama seperti di Indonesia bagaimana Jemaah disananya banyaknya. Dan disini lebih banyak lagi. Banyak Pak Najam. Dimana-mana di pelosoknya mereka. Jadi ini pada saatnya saya temukan Buce. Saya bilang, Nah Buce, ini kesempatan ini ketemu sama Ustadz yang populer ya di Indonesia. Dan dimana-mana juga dia satu lagi. Di Indonesia selalu sama ibu-ibu bapak-bapak yang orang-orang yang terkenal lah. Seperti Ibu Putut, Jemaahnya. Kalau begitu saya maaf. ya silahkan, silahkan jadi mungkin Pak Manciel Murdi bisa sedikit cerita ya saya dengar Bapak punya kerjaan banyak juga di dalam latihan piyaku atau bagaimana bisa sedikit cerita ya ya mengenai anak yatim, yatim piyaku, peteng miskin itu kita mulai dari tahun 1922 kemudian kalau kunanetra kita mulai dari 2007 yang kunanetra yang kunanetra ini kan hampir tidak terperhatikan kalau anak yatim, yatim jatuh banyak tapi kalau kunanetra hampir tidak terperhatikan, malah banyak mereka itu meneluh, kalau mereka sakit mereka tidak akan menyesut tidak akan mereka merahatikan sedangkan mereka hanya kerjaan itu tetapi kalau kunanya dia sakit tidak ada yang digat alhamdulillah dengan kita ada kita organisasi mereka sehingga mereka bisa kita bantuan dan termasuk juga anak yatim yang dikatakan yang dari kampung dan di bumi kita pun kita kumpulin dengan sekolah yang semuanya beratis kalau kunanetra kita bisa membantu mereka sakitnya sama anak-anaknya tinggalnya mereka belum sampai kembali tapi suatu saat kita akan melakukan untuk kita ke sekolah gimana tuh ceritanya? kan katanya tadi Pak Najamudin kurang lebih memimpin di tempatnya Ibu Tukuk setiap bulan sekali saya dengar ya setiap bulan setiap bulan setiap bulan itu mengalir saja jadi mengalir saja saya dikenalkan oleh orang terut pertama orang itu mengenal saya ikut kita ada acara penajian terus dikenalkan sama anaknya Yusuf Talak kemudian anaknya langsung mengenalkan sama jadi itu Pak Tukuk juga kenal dan berlambat adiknya berlambat adiknya jadi alhamdulillah sampai sekarang mereka tidak mau berlambat yang lain sehingga kami sayang dan juga Pak Tukuk 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 jadi sampai itu saya tambahin Pak Najam ini juga arti artis ini yang top-top milik dulu itu sekarang sudah terjumpa yang contohnya seperti Eva Arnaz ya Eva Arnaz ini sekarang dia memang dari Panajam lah banyak yang didi sampai Panajam sekarang Eva Arnaz sekarang yang gak mau main film lagi kalau filmnya gak berislam gak bertemakan ini islam jangan mau Pak Sefi juga dikasih antar juga ya ya enggak lah enggak lah jadi ini kelihatannya Pak Najamudi saya dengar juga katanya apa menghakal seluruh ayat sebetulnya mulai dari kecil dari umur 7 tahun sudah disuruh untuk membaca kurang sampai umur 21 cuma pada waktu itu tidak sampai kepada artinya begitu umur 37 tahun saya hanya bertiga sebetulnya kalau saya hanya membaca kurang saya tahu artinya disitulah dan begitu saya kenal Quran bahwa Quran itu menyuruh untuk untuk to be good relationship to all people to be good relationship to all men all mankind dan Allah dan kita melihat siapa pun agama pun juga agama pun juga baik pun juga harus baik itu itu saya sekenal waktu saya masih membaca banyak yang terobatkan itu ada sebagian terlihat semua menjadi karena kalau kita mengatakan isi kemanyi begitu kita mengatakan agama pun juga 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 saya ingat ya itu ada saya kan dari Makassar itu ada pantu-pantu Makassar dia bilang ini dari nenek dan mereka juga san muslim kontui jen amerika jenom pak jenom kontui sembahyang artinya gini sungguh pun jernyak Amerika sungguh pulih sembahyang sifatnya tidak berubah banyak mungkin kayak gitu tadi ya sembahyang sembahyang tapi karena tidak ngerti albinya jadi tidak berubah berubah juga kriminal tetap kriminal jadi selama berapa lama Pak Najamudin? disini 42 hari selama 42 hari di LG jadi seminggu seminggu dan alhamdulillah saya sudah di 8 kali ada Amerika sampai ada yang bilang paling sering yang lain satu dua kali selesai tapi saya alhamdulillah semua ada pun dia sudah menangani tapi saya gak bisa ninggalin iya iya suatu lagi Pak Najam ini ya kalau ini kalau kalau dia ceralah itu jadi semuanya itu orang-orang itu benar-benar apa sih Pak Najamudin? dan senang itu maksudnya itu saya juga bikin pengajian juga semuanya kan bisa ambil dari cuman yang tempat yang bisa ambil ya Allah sebenarnya benar yang akan kata Pak Najam itu seperti Pak Najam mengajarkan kita berlain dengan cara seperti ini Al-Quran itu dia baca dia artikan semuanya dia kepala Pak Najam seorang itu satu satu orang ini gimana cara itu jadi gitu lah teman-teman ini adalah Pak Syekul beliau adalah tua-tua apa termasuk tua-tuanya umat muslim di Las Vegas ya Pak Najamudin beliau adalah ustad dari para artis di Kampang atau Kampang Indonesia terima kasih